Intro Viral video yang memperlihatkan seorang pejabat kementerian perhubungan atau Kemenhub Asyap Qasasih menginjak kitab suci Al-Quran Disebutkan Asyap menginjak Al-Quran sembari bersumpah tak melakukan perselingkuhan Lantas beginilah nasib dari Asyap Qasasih Degutip dari tribunews.com hal itu dipenarkan oleh Kabupaten Humas Bolda Metro Jaya Kombes Adi Ari Siam Inderadi Yang mengatakan Asyap telah dilaporkan oleh sang istri bernama Fani melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga Sementara Sunan Kalijaga mengatakan video Asyap menginjak Al-Quran dan bersumpah memang didokumentasikan oleh sang istri Adapun pengambilan video itu pun sepengetahuan dari Asyap Sunan mengatakan sumpah itu dilakukan Asyap demi meyakinkan istrinya kalau dirinya tidak selingkuh Namun setelah beberapa hari kemudian firasat Fani benar dan mengetahui kalau suaminya akhirnya berselingkuh Selain itu Sunan mengatakan jika kliennya juga menjadi korupan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Asyap Padahal dari kasus KDRT itu Sunan mengatakan Asyap telah ditetapkan sebagai tersangka pada Polres Metro Tangerang Kota Sebelumnya Kemenhub melalui Dijen membebas tugaskan Asyap kosasi Membebas tugasan sementara Asyap kosasi dari jabatan ini dilakukan guna memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan KDRT Adapun kasus KDRT itu secara internal telah dilaporkan melalui bagian sumber daya manusia dan organisasi SETIJEN Perhubungan Udara Namun untuk kasus lain di luar KDRT seperti dugaan adanya penistaan agama Kemenhub tidak bisa mencampuri karena menjadi ranah pribadi yang bersangkutan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia